Saya Alivia Lintang Kanaya dengan NIM 11000120140796 Pak Kusuma Dewi NIM 11000120140797 Saya Farham Muhammad Fabian dengan NIM 11000120140797 Pak Kusuma Dewi NIM 11000120140802 Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian objek hukum internasional Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional Kawasan geografi suatu negara atau divined territory juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional Dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bisa dikenai kewajiban tanpa bisa menuntuk haknya Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum Dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum Berikutnya adalah contoh-contoh objek hukum internasional Yang pertama, hukum internasional hak asasi manusia Yang merupakan semua norma hukum internasional yang ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap individu Yang kedua, hukum humanitas internasional Yang merupakan semua norma hukum internasional yang bertujuan memberikan perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional Terhadap para anggota pasukan tempur yang tidak bisa lagi menjalankan tugas tempurnya Atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran Yang terakhir adalah hukum kejahatan terhadap kemanusiaan atau masal Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri Namun diwasa ini, genosida juga termasuk dalam hukum ini Subjek dan objek hukum internasional dapat berubah Seperti apa yang terjadi pada Perang Serbia Bosnia atau Perang Bakan Dimana mahkamah internasional akhirnya menjatuhkan hukuman secara individu terhadap petinggi militer Serbia Karena dianggap sebagai orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembantaian kaum muslim Bosnia Mantan petinggi militer Serbia yang diadili antara lain Kepala Staff Militer Serbia, Dubisa Beara Pujadin Propovic, pejabat militer yang bertanggung jawab atas pengarahan polisi militer Dubomil Borovkanon, Deputi Komandan Polisi Khusus Serbia Vinko Vandorevi, Komandan Brigade yang melakukan serangan Dan Drago Nikoli, Kepala Brigade Keamanan Militer Serbia Dari hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan status subjek hukum internasional itu sendiri Yaitu Perang ini melibatkan negara Serbia Namun pada akhirnya mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap individu Objek hukum internasional dapat berubah Disebabkan dunia global dan internasional yang bersifat dinamis atau selalu berubah Sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri Akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya Seperti permasalahan yang terbaru yakni kasus perompakan kapal-kapal laut di Somalia Kasus ini menyebabkan PBB atau singkatan dari Perserikatan Bangsa-bangsa Mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali Objek hukum internasional dapat hilang Objek hukum internasional yang telah teman saya sebutkan tadi sebelumnya Bahwa wilayah geografis termasuk pula di dalamnya Dalam hal ini saya mencoba mengkaitkan dengan kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia Dimana pulau-pulau yang kebanyakan tidak berpenghuni ini Kemudian dijadikan Perancis atau yang dapat dikatakan pulau-pulau tersebut berada di bawah kekuasaan Perancis Sebagai tempat ajang uji coba nuklir oleh mereka Sehingga dampak dari ajang uji coba nuklir ini yaitu menghilangnya atau tenggelamnya pulau tersebut Dalam hal lain kasus perebutan pulau Malvinas atau Falkland Juga dapat dijadikan contoh atau referensi sebagai menghilangnya objek hukum internasional Pulau Malvinas yang biasa disebut oleh orang Argentina Dan pulau Falkland yang biasa disebut oleh orang Inggris pada mulanya milik Argentina Namun Inggris mengklaim pulau tersebut Sehingga menyebabkan terjadinya perang antara dua negara tadi selama dua bulan Yang pada akhirnya Argentina akan kalah dari Britania Raya atau Inggris Sehingga mereka mau tidak mau harus merelakan hilangnya pulau tersebut dari peta geografis wilayah Argentina itu sendiri Objek hukum dapat berguna bagi sumjak hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh sumjak-sumjak hukum Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh sumjak hukum Dan kawasan geografis suatu negara juga dapat dikatakan sebagai sumjak hukum internasional Dari sumjak sebelumnya dapat dilihat bahwa objek hukum internasional ialah badan hukum internasional yaitu negara dan organisasi internasional Hubungan yang terjalin antara badan hukum internasional adalah hubungan internasional Dalam artian bukan dalam skop wilayah tertentu Ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis negara Berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri Kaedah hukum internasional ialah kaedah wajib Seperti layaknya semua kaedah hukum Dan ini yang membedakan antara hukum internasional dengan kaedah internasional Yang berlaku di suatu negara tanpa memiliki sifat wajib tertentu Seperti life service dan adat kebiasaan internasional Karena itu, hukum internasional harus senantiasa dikawal dan diatur secara bijak oleh seluruh negara Sehingga, praktik hukum yang dilakukan dan dijalankan oleh seluruh negara di dunia ini Berlandaskar kepada nilai kemanusiaan dan keadilan Terima kasih telah menonton!